Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di WSP Racing Team disini gue bakalan ngasih unjuk atau ngasih tau apa yang gue pake di Yamaha Mio ini karena di Yamaha Mio ini gue udah banyak ngeriset juga ya lumayan sih ini untuk kalian yang punya Yamaha Mio dan perjalanannya itu sehari bisa menghabiskan 50 kg bahkan 100 kg per hari menggunakan Yamaha Mio jadi ya jarak tempuhnya lah gitu loh nah ini Yamaha Mio ini yang waktu gue bikin 130 cc harian ini udah gue pake motor ini sekitar berapa ya satu minggu apa tiga minggu ya ini PP Jakarta Bogor loh kan gue di rumah gue di Bogor sekarang gue lagi kerja juga di Jakarta Cililitan disini gue bakalan ngasih tau spek speedy nya atau dalaman speedy nya untuk harian ngacir lah enak pokoknya nah nih sekarang kita bongkar dulu ya ini ini guys jadi enggak enggak ada part tracing yang seperti kalian pikir gue cuma apa ya mau dibilang modip-modip ya modip-modip sederhana lah modip-modip biasa nah ini kipasnya aja ya gue bubutannya masih orian masih orian paling ininya masih kepasang kita lihat tolernya jalan lolernya gue selang-seling ya ini kalau gak salah 8 gram sama 9 8-9 terus krok jalur pulih belakangnya mangkoknya gue bolongin enggak bolong-bolong banyak ya cuma beberapa titik ya enggak kayak orang-orang ngeri soalnya nah tapi minusnya disini tuh kampas belakangnya habis kampas ganda belakangnya habis ya jadi kurang nonjok tarikannya sekarang kita bersihin dulu ya ini gue pulihnya aja rumah lolernya ya itu gue pakai kode 5LW kode 5LW itu Yamaha NUVO ya Yamaha NUVO Mio pun sama tapi kalau gue makainya orian NUVO walaupun banyak orang yang ngomong bangkan sama bangkan sama iya sama bergantung selera sih kalau gue lebih suka orian NUVO jadi gue cuman mapas jalur tuh krok tuh krok krok lelolernya ini orian semuanya orian jadi enggak ada yang gue babat kemiringannya nanti kalau dibabat kemiringannya itu terlalu cepat naik jadi digas dikit gitu ya kalau untuk harian sih kurang recommended nanti terlalu cepat karena top speed mesin terlalu cepat teriak juga jadi kasihan kecuali buat balap oke-oke aja kalau buat balap tapi kalau untuk harian mendingan gak usah kita babat jalurnya aja sama ganti luler oh iya untuk lulernya gue lupa gue pake selang-seling 8 sama standar ya ini 8 ini standar ini 8 ini standar gitu aja di selang-seling kenapa bang di selang-seling untuk mendapatkan top speed atau kayak ya tarikan bawah dapet tengah pun dapet mungkin kalau kayak gini ini kan depannya udah dapet nih ya jadi tarikan bawah tengah atas itu dia tuh ngisi ngisi minus ya disini satu atasnya itu ngambang kok bisa ngambang bang nih kalian lihat ini kampas gandanya udah habis kayak gini ya gak jadi si kampas gandanya itu gak gak ngebuka full terus gigit si bangkoknya ini jadi itu ngambang ini tuh gak 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 gigit semua coba kalau kampas gandanya tebal spek mesin depannya enak men 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 gas nah nah kalian kalau ada yang mau racik-racik speedy gitu ya monggo di dicontoh boleh tapi kalian harus ngeliat dulu spek motor kalian bagian 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 sehar clap dan lain-lainnya itu kayak gimana kondisinya bagus gak kalau kondisinya bagus joss boleh-boleh aja nanti tinggal di reset ulang karena ini ini gak gak semua gak semua motor enak jadi dibikin kayak gini nah ini untuk rumah lolernya tuh standar kan ini ori cuma krok jalur rumah loler jadi dia lebih naiknya itu lebih lebih banyak otomatis ngebuka si apa namanya pen belnya itu dia makin tinggi seret gitu hati-hati ntar lepas putus deh nah ini untuk rumah lolernya pusingannya kita pakai ori cuma babat rumah loler jalurnya lolernya pakai 8 ditumbalin sama orinya standarnya untuk per kayak per kampas ganda per speedy itu selera sih selera kalau gue mendingan orian aja soalnya kan pakenya juga kita itu perjalanan ya 50 kilo 60 kilo satu hari perjalanan menggunakan si miyong ini kalau kita pakai yang racing kan takutnya kalian beli ori beli ori intinya yang dateng kawai kawai ya nanti kayak ginilah hancur gitu loh nah untuk mangkoknya mangkoknya standar ini gue bolong-bolong kenapa gue bolong-bolong ini untuk pembuangan atau apa ya kayak misalkan debu yang di kampas ganda ini udah penuh nih otomatis kan dia ada lubang ini untuk membuang sampah-sampahannya agar menghilangkan gerdek atau mengurangi gerdek begitu guys sekarang kita pasang dulu nanti kita tes oke sekarang kita testing dulu ya kita testing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati